Pada bagian kolom ini, lalu di sini ada nama-nama tema tugasnya. Kalau kita cermati setiap hari, Bapak-Ibu akan mengerjakan tugas ya, di sini mulai hari Kamis, tanggal 28, tanggal 4, Sabtu, lalu minggu libur, Senin mulai mengerjakan lagi, Kelasa juga mengerjakan di sini, mungkin ini dua hari, kemudian Rabu, Rabu sama Kamis juga dua hari, lalu Jumat, Sabtu, minggu libur lagi, kemudian sampai hari Senin, tanggal 9 Oktober, Senin Selasa, dua hari, kemudian Rabu, Sabtu, Kamis, Kamis dan Jumat ini harusnya, lalu ada Sabtu. Sabtu, 14 Oktober. Nah, terakhir di sini Bapak-Ibu akan selesai hari Selasa, 17 Oktober. Jadi panjang modul kita. Mulai dari menu yang pertama ini tugasnya adalah analisa kurikulum operasional madrasah. Nah, ini nanti namanya bukan madrasah. Kita akan pakai modul yang ada, yang akan dijelaskan oleh Pak Ate nanti. Itu untuk tugas yang pertama, lalu tugas yang kedua adalah analisa capaian pembelajaran, kemudian tugas yang ketiga menyusun tujuan pembelajaran, tugas empat menyusun alur tujuan pembelajaran, tugas lima menyusun pengembangan materi, LKPD dan media digital, membuat bahan ajar, video atau powerpoint, kemudian yang keenam menyusun instrumen asesmen awal, tugas ketujuh merancang instrumen asesmen, tugas delapan mengolah hasil asesmen, tugas sembilan menyusun perencanaan pembelajaran atau modul ajar satu, lalu ini juga masih tugas sembilan, menyusun perencanaan pembelajaran atau modul ajar dua, lalu tugas sepuluh menyusun modul P5, tugas sebelas menyusun instrumen dan proposal penelitian tindakan kelas. Ini dia, kegiatan lokakarya. Maka kalau kita perhatikan lebih lanjut, jika kita bandingkan dengan kegiatan yang pertama, yang fokusnya adalah pendalaman modul, meringkas, membaca, pada bagian ini Bapak-Ibu harus membuat suatu produk, suatu produk dan ada hasil jadinya, bukan hanya hasil ringkasan, tetapi hasil yang bisa digunakan di sini. Sehingga kalau kita bisa sampaikan ke Ibu Bapak, pada tugas lokakarya, Bapak-Ibu dituntut lebih untuk mengerjakan pada produk-produk yang nanti akan digunakan oleh Bapak-Ibu. Outputnya adalah bisa membuat suatu hasil karya yang nanti siap digunakan. Nah, ini adalah agenda kita pada modul yang pertama. Nanti di modul Bapak-Ibu tidak seperti yang ada di presentasi saya ini. Masing-masing akan muncul satu persatu saja. Misalnya, karena sekarang masih hari Kamis, sampai yang muncul ya, satu tok ini. Itu saja. Ini karena contoh, jadi saya bisa buka lebih banyak. Begitu juga nanti kalau sudah masuk hari Jumat, yang muncul ada Kamis, Jumat. Berkelanjutan seperti itu sampai nanti semuanya, sampai hari Selasa, 17 Oktober, semua sudah bisa dibuka. Nanti Bapak-Ibu pelan-pelan mengerjakan tugas-tugas ini. Nah, sekarang saya akan masuk pada penjelasan kegiatan belajar kita hari ini, yaitu menganalisis kurikulum operasional di sini. Nah, nanti di LMS Bapak-Ibu, fokus saja pada tugas satu ini, hari Kamis 28 September. Nanti kalau mau mengerjakan, Bapak-Ibu, klik menu detail yang ada warna biru ini. Klik di situ, nanti akan masuk ke menu selanjutnya, bagaimana cara untuk mengunggahnya. Baik, sekarang kita sudah klik menu detail pada tugas satu analisis kurikulum operasional di sini. Lalu yang kemudian dilakukan, Ibu Bapak nanti melihat lembar kerja seperti biasa ketika dulu mengerjakan resum. Di sini ada bagian lembar kerja yang nanti diunduh Bapak-Ibu, lalu diisi bagian ini, file lembar kerja ini. Dilihat di sini ada LK1A tulisannya, analisis kurikulum operasional. Nanti ada panduannya di sini. Kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Kemudian visi, misi, tujuan, perfeksi nanti akan diundekan oleh Pak Sugeng. Analisis kondisi lingkungan. Kemudian ini yang pertama, nanti nama mahasiswa tolong diisi nama Bapak-Ibu di sini. Itu untuk yang 1A. Tidak selesai pada 1A saja, Bapak-Ibu juga harus mengerjakan yang 1B pada bagian bawahnya. Ini juga perlu diisi. Setelah nanti ini diunduh, pada menu ini, Bapak-Ibu mengisi dan selesai. Lalu nanti pada bagian bawah, di sini Bapak-Ibu pilih file, lalu diunggah seperti biasa. Nanti di sini akan masuk namanya apa. Lalu klik simpan tugas. Jadi tahapnya ketika tadi sudah diunduh, LK-nya, Bapak-Ibu di sini cukup. Klik, pilih file. Lalu nanti akan muncul di sini namanya. Kalau sudah muncul, mohon diperhatikan form PDF maksimal 1 MB. Jangan sampai gagal. Biasanya gagal karena formatnya itu tidak PDF atau ukurannya lebih dari 1 MB. Kemarin itu ada yang tanya kepada saya, Pak, kok saya mengunggah 1 MB tidak bisa? Ternyata ketika saya cek filenya lewat WA, ukurannya itu 1.050 KB. Jadi 1 MB lebih. Walaupun di PC, di komputer tertulisnya 1 MB, tetapi kalau dipecah itu lebih dari 1 MB, tetap tidak mau. Jadi pastikan jangan sampai file-nya ini sampai 1 MB di bawah itu saja, supaya berhasil. Oke, jika sudah berhasil nanti akan ada status di sini pada bagian nilai ini, sudah dikerjakan, warnanya akan berubah, dan kalau sudah dinilai, akan muncul warna hijau, kalau tidak kuning nanti akan muncul nilainya. Oke, sampai di sini. Untuk LMS, silakan Bapak-Ibu yang mau bertanya. Ini sih, Mas Bram, saya mau nanya. Silakan, Mbak Petrus. Oke, terima kasih, Mas Bram. Tadi saya lihat pas di bagian detail untuk pengumpulan tugas, tadi kan ada choose file dan pilih detail. Apa bedanya, Mas Bram? Karena kalau yang kemarin saat kita pembuatan resume dan analisis, itu kan kita pakai choose file. Kalau ini, pilih detail itu. Bedanya apa, Mas? Terima kasih, Mas, untuk penjelasannya. Oke, Pak Petrus, saya ulangi sekali lagi ya. Nanti hari ini kita fokus pada ini saja. Satu menu ini saja. Lalu, untuk mengunggah, kita pertama-tama sebelum choose file harus masuk ke detail dulu. Sehingga nanti ada menu baru di dalamnya yang fungsinya untuk mengunggah file. Kita klik detail. Nah, ketika kita klik detail, kita baru bisa melihat LK, lembar kerja yang nanti digunakan, Bapak-Ibu. Nah, di sini. LK inilah nanti yang akan diunduh pada bagian ini. Lalu nanti, Bapak-Ibu klik, pilih file setelah dikerjakan. Kemudian, bentar. Nah, ini. Seperti ini. Kelihatan enggak kotak kecil saya? Kelihatan, Pak. Nah, kelihatan. Kemudian, nanti diunduhnya diunggah saja filenya yang mana. Lalu, yang choose file ini juga fungsinya sebenarnya sama. Maka, antara pilih file dan choose file ini hanya beda bahasanya saja, Pak Petrus. Paket, salah satu enggak masalah? Kalau sudah, jangan lupa simpan tugas. Begitu, Pak Petrus. Siap. Terima kasih, Pak Seberan. Terima kasih. Oke, sama-sama. Pak Petrus, yang satu. Silahkan. Baik, terima kasih, Pak. Pertanyaan saya berarti setiap penugasan itu akan muncul per hari ya. Jadi, kita akan mengerjakannya. Itu enggak bisa. Misalnya, hari ini kita mau selesaikan untuk besok. Itu enggak bisa ya. Terus, yang kedua. Apakah, kalau tadi, kalau saya lihat tugasnya tadi kan misalnya menganalisa. Apakah kita disajikan juga sebuah materi untuk kita analisa atau bagaimana? Lalu, kemudian yang ketiga, apakah dalam setiap harinya kita masih mendapat pendampingan dari dosen dalam bentuk Zoom atau langsung mengerjakan tugas yang sudah ada di LSM? Terima kasih. Baik, Pak Petrus. Untuk tugas, karena mengingat hari ini. Ini untuk hari ini ya, Pak. Hari ini sebenarnya harusnya sudah bisa mulai mengerjakan. Tetapi, saat ini kita masih membahas cara mengerjakannya bagaimana. Ada kemungkinan yang pertama, Bapak-Ibu bisa mengirimkannya lebih dari hari ini. Tetapi, maksimal jangan sampai besok itu jam 12, Pak Petrus. Ini untuk mengantisipasi Bapak-Ibu yang kemarin itu jaringan-jaringannya tidak bisa optimal ketika malam hari. Maka harapannya ketika hari ini mengerjakan, kerjakan sehari full, lalu baru diunggah besok tidak apa-apa. Nanti kita akan diskusikan bersama-sama dengan Bapak-Ibu dosen dan pendampingnya. Lalu, kalau nanti sudah di luar jadwal yang saat ini, artinya sudah ikut kegiatan yang seharusnya. Harusnya nanti jadwal pengumpulan sesuai dengan agenda yang tertera, Pak Petrus. Ini terlepas dari kasus khusus kita hari ini. Kita tidak tahu informasi jadwalnya itu mulai hari kapan. Jadi, nanti kalau sudah sesuai dengan apa yang ada, kita harus ikuti agenda pada LMS ini. Kalau diminta untuk tanggal 29 sampai 30, berarti dua hari. Tapi kalau misalnya diminta hanya tanggal 1, ya satu hari saja. Begitu Pak Petrus. Lalu yang kedua tadi terkait dengan analisa yang mana ya Pak? Mohon maaf. Anda kan seperti ini, tugasnya kan seperti ini. Nah, menyangkut soal karakterisik. Apakah kita disajikan materi ya? Seperti yang sebelumnya. Oh, iya. Yang LK-nya ini ya? Iya. Oke, nanti akan diuraikan oleh Pak Ate, Pak, untuk yang ini, lebih detailnya. Bagaimana mengisi ini, Pak Petrus? Analisanya yang dianalisa apa? Lalu yang ketiga tadi, Pak Petrus menyampaikan apakah ada ini ya, pendampingan dari dosen setiap hari? Ya, betul, Pak. Nah, nanti akan ada pendampingan Zoom juga setiap hari dari masing-masing dosen, Pak Petrus. Ada lagi? Terima kasih. Ya, terima kasih, Mas. Oke, sama-sama, Pak. Selanjutnya, Pak Sugiyo. Selamat pagi, Mas Bram. Mas Bram, apakah ini sudah dibuka di LMS kita masing-masing ya? Sudah, sudah dibuka. Hanya belum dikutin. Karena tadi yang saya sampaikan, masih banyak, Bapak-Ibu, yang sekolahnya itu tingkatnya belum jelas ini, masuknya SD, SMP, SMA. Karena kan ini kaitannya dengan program, kalau membuat kurikulum, apakah guru SD membuat kurikulum SMA? Itu kan tidak mungkin, Pak. Sehingga kami memerlukan siapa saja, Bapak-Ibu, yang nanti masuk kelompok SD, Bapak-Ibu, masuk kelompok SMP, masuk kelompok SMA. Jadi, sudah dibuka, namun, belum semuanya bisa di-ploting karena identitas sekolahnya belum ada. Begitu, Pak Sugiyo. Iya, tempat saya, saya buka masih, tulisannya masih belum ada, belum ada modul itu. Oh iya, berarti mungkin ada satu rombongannya, Pak Sugiyo, yang belum ada identitas sekolahnya. Jadi, mohon ditunggu sebentar, nanti paling tidak jam 1 selesai, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama. Silahkan, terkait dengan LMS, Pak Johannes Atwan, silahkan. Iya. Onision of Rem, Pak, baru ada kendala sedikit, tapi saya mau bertanya, Pak, berkaitan dengan ukuran file tadi, misalkan nanti terlalu besar, itu apakah diizinkan dengan drive untuk melampirkan tugasnya? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, nyambung sedikit ke RPL, Pak, tanggal 30 itu ditutup jam berapa ya, Pak? Terima kasih. Iya. Yang pertama, terkait dengan ukuran file di sini. Di sini, ukuran file harus 1 MB, tadi seperti saya jelaskan, kalau lebih besar, pada link ini tidak bisa digunakan untuk unggah file lain selain YouTube, Bapak-Ibu. Jadi, ini sebenarnya tidak berfungsi. Nanti fungsinya untuk mengunggah video. Maka saya rasa pertanyaan Pak Atwan, kalau file yang terlalu besar, dikecilkan saja, Pak, dikompres atau dikurangi animasi atau visual-visual yang tidak perlu. Itu yang pertama. Lalu kedua, untuk tanggal 30, biasanya nanti tergantung masing-masing dosenya, Pak, di kelasnya Panjenengan, Panjenengan jam berapa minta untuk diunggahnya. Jadi nanti dikomunikasikan saja dengan dosenya maksimal jam berapa biasanya kalau... Halo, Pak Yohanes Atwan. Iya. Maksud saya yang RPL, Pak. Tadi kan besok tanggal 30 itu kan sudah ditutup. Lalu itu closing-nya tanggal berapa? Bentar, bentar. RPL. Oh, RPL. Iya, RPL. Di pengumuman saya saya umumkan ini ya, tanggal 30 jam 2.359 ya. Betul, Pak. Pukul 2.359. Betul. Oh ya, terima kasih, Pak. Iya, iya, iya. Halo. Saya kira bahas ini, Pak. Halo. Mau minta diundur lagi tuh, Pak. Oke. Jangan, Pak. Diundur nanti. Malah yang lain tidak bisa dinilai nanti, Pak. Oke, suruh nunggu di pos dulu, Pak. Saya kira tiga hari ini libur khusus RPL loh, Mas Bram. Saya juga begitu, Pak. Tadi, tapi dapat informasi tiba-tiba loh kok jadwalnya di LMS 28 ini gimana. Wah, kasihan ini mahasiswa. Maka segera saya minta Bu Irian untuk sosialisasi saja, Bu. Begitulah kadang-kadang kita ketika mengikuti jadwal, tapi jadwalnya juga mendadak, Bapak-Ibu. Oke, silahkan. Bu Marta Lina. Ya, Pak. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Yang mau saya tanyakan, Kak, mengenai pembagi dalam lompak karya ini menurut jenjangkan gitu, Pak. Ya. Jadi, di-share lagi nanti kelas kami di grup gitu, Pak. Betul. Nah, nanti Pak Chandra, Mas Chandra akan membagikan pengumuman kelas yang baru untuk lompak karya ini apa saja. Ada 20 kelas baru, Bapak-Ibu. Mohon dicermati, nanti ada nama-nama Ibu Bapak sesuai dengan jenjang. Nah, setelah ada pengumuman kelas, nanti akan ada grup WA baru. Di situ akan menggabungkan dosen pendamping, sorry, dosen dosen Bapak-Ibu dan grup pamong yang ada di dalamnya. Sehingga nanti juga pengumuman terkait kelas ini, di sana Bapak-Ibu bisa bergabung pada link grup WA yang baru. Ditunggu maksimal besok hari Jumat. Jadi, nanti bertahap tidak semua grup selesai hari ini, Bu Bapak. Begitu, Bu Marta. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, Bu Ayut. Baik, Mas. Terima kasih. Saya sudah buka LM LM apa tadi? LM itu. Di situ ada ini, Mas. Apa itu namanya? Masih pakai madrasah, ya. Sementara kita hari ini harus mengerjakan yang tanggal 28. Itu nggak apa-apa kita mengerjakan itu atau bagaimana? Ya, saya ulangi lagi informasinya. Untuk yang ada madrasah, yang ini, ya. Mana, ya, Di? Yang itu, Ma, Di, bukan, bukan yang sebelah itu, nah. Yang ditugas tadi, kan, tetap madrasah. Kalau yang perangkat itu, saya sudah paham, nggak boleh diutak-atik. Nah, ini kan. Ya, ini memang begini, Bu, kalau LMS, nggak bisa diapak-apakan. Walaupun di sini madrasah tetap dikerjakan sesuai instruksi Bapak-Ibu dosen saja nanti. Oh, ya, sudah. Cuma nanya itu saja, Pak, nggak apa-apa atau bagaimana? Sudah. Ya, nggak apa-apa, nggak pengaruh. Oke, makasih. Sudah, Bu Ayut? Oke. Sudah, Mas, sudah. Makasih, Mas. Mas Ariyani. Ya, terima kasih, Mas Bram. Ini yang saya tanyakan berkaitan dengan nama sekolah yang di-floating di LMS, Mas. Kebetulan saya kan sudah mutasi, sudah berbeda sekolahnya, tadi berbeda dari yang waktu dipanggil untuk menjadi peserta PPG. Nah, yang saya kasih di LMS itu yang mana, Pak? Apakah yang baru, sekolah yang baru, atau masih sekolah yang lama? Jenjangnya sama atau beda, Bu? Maksudnya, Mas? SD atau SMP atau Ibu dari SD berubah ke SMP? Sama, sama SD. Kalau untuk nama, nggak apa-apa, Bu. Yang penting jenjangnya saja. Supaya dikelompokkan berkuali dengan tingkatnya. Berarti SD yang baru, ya? SD tempat tugas yang baru. Ya. Bisa, bisa berbasisnya. Terima kasih. Bu Yustina, di mute dulu. Nanti ngobrol lagi dengan tetangganya. Di mute semua aja dulu, Mas. Ya, tolong. Tari tadi, Herb. Ya, di mute semua aja, Pak. Di mute dulu, Pak. Ribut sekali, Pak. Kasian. Diklalamin saja, Pak. Kasian kami yang dikambung. Kasian yang lagi menyemah ini, Pak Ibu. Dibu dulu ya. Supaya bisa selesai hari ini. Tidak fokus ya, Pak. Oke, lanjutnya Pak Suherman. Ini, Mas Bram mau tanya. Seperti yang nyambung pertanyaan Bu Lestriani tadi. Saya kan udah berbeda jenjang, Mas Bram. Bagaimana, Mas Bram? Masih bisa nggak ini? Oke. Pak Suherman sekarang jenjangnya apa, Pak? SMA. SMA, ya? Iya, nanti WA saya ya, Pak Suherman. Akan saya cek lagi, Pak Suherman, apakah sudah diploting atau belum. Iya, Pak. Apakah ada kasus sama lagi selain Pak Suherman ini ya nanti? Nanti WA saya saja yang perpindahan jenjang, Bapak Ibu. Supaya kami bisa mencatat dan mencarikan jenjang yang sesuai ya, Bapak Ibu. Iya, soalnya dari awal kan saya di SD ya, Pak Suherman. Tanggal 2 ini nanti saya sudah di SMA. Iya, padahal kita lokal karya tanggal 28 ya, Pak ya? Iya, itulah. Hari Senin nanti sudah di SMA saya. Sudah pindah nanti. Oke, baik. Terima kasih, Pak Suherman. Selanjutnya, Bu Marina. Oke, baik. Terima kasih, Pak Bram. Saya juga hampir sama dengan Pak Suherman tadi. Selama ini, Pak, saya mengajar di SD Yosef Arnoldi. Lalu karena kebutuhan di jenjang SMP-nya dengan sekolah yang sama. Mulai bulan 7 tadi, Pak, tahun ajaran baru saya dimutasi ke SMP Yosef Arnoldi. Begitu, Pak. Iya, iya. Terima kasih. Jadi WA saya juga ya, Bu Marina? Iya, Pak. Baik. Pak Anemala, silakan. Baik, terima kasih, Pak. Hanya memberitahu saja, Pak. Soalnya sebenarnya saya di tingkat SD. Cuma ada embel-embelnya, ada UPTD-nya. Apakah bermasalah itu, Pak? Oh, tidak ada, Pak. Oke. Dipanjang saja nanti namanya, Pak. UPTD SD. Oke, terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak Anemala. Untuk yang tetap kasusnya berubah jenjang, nanti secara umum saja WA saya, silakan disampaikan nama lalu dari SD ke SMP atau SD ke SMA, Bapak-Ibu. Supaya saya lebih cepat mengerjakannya. Oke, baik. Selain kasus yang tadi, perpindahan jenjang, Bapak-Ibu masih adakah yang ditanyakan terkait LMS? Atau langsung saja kita masuk penjelasan Pak Ate. Pak Robertus. Terima kasih, Pak Bram. Berkaitan dengan tugas kami hari ini, ini berkaitan dengan analisis kurikulum operasional madrasah. Benar ya, Pak? Ya. Apakah kami menyusun dokumen ini atau seperti apa modelnya? Soalnya yang saya tahu, biasanya yang menyusun kurikulum ini adalah bidang kurikulum yang istilahnya lebih banyak. Kira-kira tugas kami seperti apa untuk bagian tugas yang pertama? Terima kasih. Oke, baik Pak Robertus. Jadi, untuk tugasnya saat ini, untuk analisa akan dijelaskan oleh Pak Ate. Maka langsung saja, Pak Ate, selamat siang. Selamat siang. Nah, ini sudah tidak sabar, Pak, Bapak-Ibu guru untuk mengetahui tugas hari ini. Waktunya satu hari atau berapa lama? Ini satu hari, Pak. Satu hari, ya. Oke, Pak Soekeng. Silakan, dilanjutkan. Sebentar. Ini tugas. Tugasnya ini, Bapak-Ibu. Mengisi dua lembar kerja, ya. Lembar kerja satu. Kalau tadi kan kurikulum operasional madrasa, ini sudah saya ganti, kurikulum operasional satuan pendidikan, Bapak-Ibu. Jadi, LK1A, kurikulum operasional satuan pendidikan, yaitu komponennya adalah karakteristik satuan pendidikan berkaitan dengan kekuatannya dan kelemahannya. Nah, serta peluangnya, ini yang cara mengisinya seperti apa, nanti akan saya jelaskan secara detail, gitu. Kita lihat dulu komponen lembar kerjanya. Lalu ada ancaman, ya. Kemudian yang kedua adalah keselarasan visi dan misi serta tujuan satuan pendidikan. Lalu apakah visi dan misi satuan pendidikan tadi sejalan dengan profil pelajar Pancasila? Ini yang nanti direfleksi, gitu. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis kondisi lingkungan dari satuan pendidikan dalam menyusun KOSP. Ini nanti dituliskan komponennya apa saja. Jadi lingkungan itu apa saja, nanti akan kita berikan poin-poinnya, gitu, Bapak-Ibu. Jadi, ini yang dimasuk dengan LK1. Nah, itu selesai hari ini. Untuk bisa menyelesaikan hari ini, sebenarnya Bapak-Ibu sangat mudah karena Bapak-Ibu bisa meminjam KOSP yang sudah disusun oleh satuan pendidikan, yang tadi ditanyakan oleh penanyaan terakhir, biasanya menjadi tugas dari bagian kurikulum, gitu. Nah, Bapak-Ibu sebagai guru profesional, dia harus tahu untuk menyusun kurikulum satuan pendidikan itu komponennya apa saja, dan cara-caranya seperti apa. Itu yang menjadi LK1A. Lalu di 1B, ini, yang harus diselesaikan hari ini juga, Bapak-Ibu mengorganisikan pembelajaran di satuan, dalam satu semester. Jadi misalnya untuk intrakurikuler, Bapak-Ibu kan membelajarkan pembelajaran agama katolik. Nah, satu semester ini materinya apa saja? Ini ambil hal-hal kelas, gitu misalnya. Kalau Bapak-Ibu di SD, ambil saja misalnya kelas 1, atau mungkin kelas 4, atau kelas 2, atau kelas 3. Kalau SMP, kelas 7, 8, atau 9. Yang SMA, kelas 10, atau kelas 11, gitu. Lalu, ditulis materinya apa saja? Ini diberikan keterangan. Nah, ini intrakurikuler ini tadi, berupa urian CP, atau bagian-bagian dari CP tadi, itu akan dilaksanakan pada bulan apa saja, sesuai dengan jumlah CP-nya. Lalu yang kedua adalah kokurikuler, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi ini tidak ada PRRA-nya, karena ini adalah untuk yang gamai selam. Nah, proyeknya apa saja? Misalnya, di Satuan Pendidikan itu, kalau SD itu pasti ada dua proyek satu tahun. Jadi, dituliskan. Satu apa, gitu misalnya, judulnya proyek ya, bukan temanya, tapi judulnya. Misalnya, ini, Bumiku hijau. Nah, ini yang nanti kaitannya dengan tema gaya hidup berkelanjutan, misalnya gitu. Bisa saja seperti itu. Lalu ini akan dilaksanakan pada berapa lama? Nah, ini nanti akan ada penjelasannya. Yang kedua, misalnya, apalagi, misalnya, kaitannya dengan makanan daerahku enak. Bisa saja seperti itu. Ini proyeknya dua, ini misalnya. lalu akan dibelajarkan pada bulan apa, minggu keberapa. Ekstra kurikuler di sekolah dituliskan. Ini apa saja? Satu, apa, misalnya, mungkin ada basket atau apa, gitu. Nah, apabila ini Bapak-Ibu kesulitan membuat, karena ini adalah percenjang, berarti ini harus dibagi dua begini ya, ini. Bentar, ini biar biar gampang. Berarti nanti Bapak-Ibu biar perkolom, gitu. Nah, jadi materinya perkolom, gitu. Ini menjadi satu, satu kesatuan ya, ini. Jadi nanti di-merge, gitu. Kemudian yang ini juga seperti itu. Jadi, materi satu itu apa, materi dua itu apa, nanti dibuat. dibuat, apa, komponen yang misalnya, kalau misalnya ada dalam satu semester itu hanya ada tiga, ya ditulis berarti ini tiga, gitu, misalnya. Gitu, ya. Ini semester satu, misalnya. Kemudian ekstra kurikuler juga begitu. Ini sesuai dengan jumlahnya, berapa, gitu. Nah, ini yang nanti Bapak-Ibu isi untuk tugas hari ini LK1 dan LK2. Untuk mengisi ini, Bapak-Ibu harus paham bahwa bagaimana struktur kurikulumnya, gitu. Ya, ini harus dilihat, gitu. Oleh karena Bapak-Ibu harus melihat pada pembagian alokasi waktunya. Ini yang harus dilihat di dalam alokasi waktu. Alokasi waktu itu adalah Bentar, nih. Saya sedang mencari bahannya, bentar. Alokasi waktu. PPT berkenaan dengan Nah, ini sudah ketemu struktur. ini ya, di SD Bapak-Ibu. Ini ada fase A untuk kelas 1-2, fase B untuk kelas 3-4, fase C untuk kelas 5-6, gitu ya. Lalu, ini tadi, pembagian intrakurikulernya, proyek penguatan profil pelajar pandasilanya, ini tadi, isinya secara struktur kurikulum, yang kemudian di dalam aktivitas sekolah, tadi ada ekstra kurikuler, ya. kemudian, nah, ini jumlah jam di kelas 1. Bapak-Ibu harus perhatikan, yang nanti mau memberikan contoh di kelas 1, pendidikan agama katolik dan budi pekerti, satu minggunya adalah 3 CP. Ini Bapak-Ibu, 3 CP, ya. 3 jam. Jadi, ditulis dulu ini. untuk kelas 1, itu 3 CP, itu ya, ini. Kita catat ini, kelas 1, 3 CP. Kemudian yang kelas 2, berapa? Kelas 2, pendidikan agama katolik adalah juga 3 CP. Ya. Ini. Kemudian, kelas 3 sampai 5, pendidikan agama katolik adalah juga 3 CP. Ini. Sedangkan yang kelas 6, ini kelas 3 sampai 5, ini kelas 6, juga 3 CP. Ya. 3 CP, ini kelas 6. Hanya berbeda minggunya, ini Bapak-Ibu. Kalau di dalam kelas 1 sampai kelas 5, itu adalah ada, ini minggunya, berakhir ini, ya, 36 minggu, 1 tahun, ini. Sedangkan yang di kelas 6, itu adalah bukan 36 minggu, tetapi hanya 32 minggu. Itu salah ini. 32 minggu. Sedangkan yang di SMP, untuk kelas 7, 8, 9, di fase D, ini, kelas 7, 8, itu pendidikan agama katoliknya adalah ada 2 CP per minggu. ini kelas 7 sampai dengan kelas 9. Hanya jumlah minggunya beda, ya, tadi untuk yang kelas 7, 8, itu 36 minggu, sedangkan yang kelas 9, itu 32 minggu. Sedangkan yang di SMA, fase E kelas 10, fase F kelas 11, 12, ini adalah dengan struktur pendidikan agama katoliknya satu minggunya 2 CP untuk kelas 10, ya, kelas 10 2 CP, kemudian 36 minggu, ya. Sedangkan kelas 11, ini, juga 2 CP, ya, sama dengan 36 minggu, ya. Ini ada peminatan yang di SMA, sedangkan yang di kelas 12, 2 CP, tapi waktunya 32 minggu, ya. Ini alokasi waktu yang digunakan. ketika Bapak-Ibu mengisi LK, ini Bapak-Ibu, mengisi LK yang tadi kita lihat, ini, LK1B, maka ini Bapak-Ibu akan menjelaskan satuan pembelajaran di kelas berapa. Nah, berarti di sini harus kita isi kelasnya. Kelas berapa misalnya ini? Misalnya kita ambil kelasnya adalah kelas 12. Kelas 12? kelas 10 aja, Pak. Kelas 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 kecuali, Pak. SD aja. SD aja, Pak. SD aja. SMP saja apa? SD sama SMP saja, Pak. SMP di tengah tangan. LK1B semuanya. BSD bermuda. kelas 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 ini, kan? Satu tahun sama dengan berapa minggu tadi? 36 minggu. minggu, Pak. 36 minggu. Satu semester semester sama dengan 18 minggu. Nah, satu minggu sama dengan 5 hari, Pak. Bentar. Satu 3 jam pelajaran. Empat tiga jam. Tiga jam. Tiga CP. Gitu, Bapak-Ibu. Lalu, untuk menentukan materinya ini dari mana? Nah, ini yang Bapak-Ibu harus mencari tahu di dalam CP-nya. CP-nya apa aja. Nah, kita cari CP agama Katolik, gitu ya. Sebentar. kemarin sudah saya kirimkan kepada Bapak-Ibu di tiap-tiap kelas itu dokumen 2A yang ada 1800 halaman itu. Nah, itu dicari. Pasti belum diunduh. Pasti belum diunduh. sudah diunduh, tapi belum dibuka, Pak. Pasti kami belum. Kelas 6 belum, Pak. Sudah. Semuanya pasti sudah. Oke. Tadi kelas berapa? Kelas 4 SD. Kelas SD, Pak. Kelas 4 SD. SD. Nah, kita lihat kelas 4 SD ini. Mana? Klasenya 2. Klas C. Klas C. Klas B. Klas C. Klas Nah, kelas 4 ini berarti ini kan materinya ini. Ada elemen pribadi peserta didik, ada elemen Yesus Kristus, ada elemen gereja, dan elemen masyarakat. Nah, ini yang Bapak-Ibu harus membagi dulu. Yang kelas 3 yang mana, yang kelas 4 yang mana materinya. Peserta didik mampu mengenal diri sebagai pribadi yang tumbuh dan penebang, yang mampu melakukan kebaikan. Anggap saja ini kelas 3. Peserta didik mampu mengenal diri sebagai pribadi yang unik, sehingga memuntulkan rasa syukur dan menggunakan keunikan dirinya bersama orang lain dan lingkungannya. Klas 4 kelas 4. memindahnya Halo, siapa ini puternya siapa yang ikut kuliah? Ibu Ratna, tolong mute dulu Ibu Ratna. Ini kan? Nah, ambil seperti ini. Lalu Bapak-Ibu, ini saya kembali lagi ke CP lagi ini ya Bapak-Ibu. Kembali ke CP lagi. papan tulisnya cuma satu. Oke, nah ini. Lalu, untuk yang Yesus Kristus yang akan dibelajar, yang kelas 4 yang mana? Misalnya ini. Nah, mungkin peserta didik memahami kisah suci dalam nah ini ini kelas 4. Oke. Tetapi ini kan panjang sekali ini materinya. Ya, apakah memang akan dibelajar di kelas 4 itu seluruhnya? Nah, berarti ini harus dibagi lagi nih. Ya, kemudian yang gereja juga begitu. Petra didik mampu mengungkapkan doa syukur, doa pribadi. nah ini mana yang semester 1 dan mana yang semester 2. Mungkin doa syukur kita dan doa pribadi ini di semester 1 misalnya. Nah, kumpulan potongan-potongan ini semuanya, semuanya ini, ini harus dibagi untuk kelas 3 dan kelas 4. Kemudian setelah dibagi kelas 3 dan kelas 4, mana yang menurut Bapak-Ibu akan dimasukkan di kolom untuk semester 1. Nah, kalau itu sudah semuanya, ini tadi diberi tanda seperti ini ya, mana bagian-bagian potongannya gitu, ya, ini. Saya kembali ke LK tadi, ke lembar kerja, mana ini, lembar kerja, ini. Berarti nanti Bapak-Ibu akan ketemu berapa materi ini di semester 1. Baru Bapak-Ibu berikan tanda, ini. Oke, bulan Juli, ini dua minggu, mungkin ini dengan Agustus. Ya, lalu materi yang kedua nanti bulan Agustus dan September tergantung pada jumlah CP-nya, kan gitu. Jadi, kalau ada empat materi misalnya, ya, ditulis empat. Lalu, bumiku hijau, karena ini satu tahun adalah dua proyek, berarti di kelas empat, berarti ini akan dikerjakan selama satu semester. berarti ini semuanya diberi tanda. Nah, satu semester. Lalu, kokurikulernya tadi ekstranya apa ini? Misalnya, kucal. Apa? Kucal. Bola kaki boleh. Kucal, oke. Kucal ini kan sepanjang semester, toh. Oke, oke. Keperamukaan, Oke, gitu ya. Keperamukaan, Pak. Punya nanti diisi, gitu. Nah, cara mengisinya seperti itu. Untuk apa? Pengorganisasian pembelajaran dalam satu semester. Nah, yang belum paham adalah mengisi isinya ini. Ya, ini ya. Ini. Apa itu kekuatannya? Ini kan pakai apa? Pakai analisis apa? Swap, ya. Oke. Kekuatan sekolah Bapak-Ibu. Nah, ini berarti ditulis ini. Ya, di sini. SD mana, ini? Negeri lima bumi sejahtera memiliki apa saja ini, berapa ruang kelas misalnya gitu. Nah, ini yang nanti akan diisi. Nah, isinya apa saja? Ini nanti Bapak-Ibu akan kita berikan pemahaman komponen-komponen yang harus diisi dalam satuan pendidikan. Bentar ini Bapak-Ibu. Oke. Analisisnya. Saya kembali ke papan tulis. Maaf, ini papan tulisnya berubah-rubah. Nah, jadi sudah terlihatkah ini Bapak-Ibu? Nah, jadi yang pertama dilihat adalah sumber daya alam, sosial, dan budaya sekolahnya. Sumber pendanaan. Sistem kebijakan di daerah dan daerah. Kemitraan. Bapak-Ibu ini dilihat ini. Dilihat. Misalnya sumber daya alam. Sekolah Bapak-Ibu tadi, SD Negeri 5 Sejahtera tadi ada di lingkungan pedesaan. Misalnya begitu. Dengan karakter sosial masyarakat petani. Dengan memegang budaya yang masih berprinsip pada ketergantungan alam. Misalnya semacam itu. Nah, itu yang nanti dituliskan menjadi apa? Menjadi potensi sekaligus tantangannya. Tantangan yang lain misalnya bisa dituliskan kaitannya dengan sumber daya sosial tadi. Apa? Misalnya. Jadi, ini yang nanti Bapak-Ibu tulis. Sumber daya alam, sosial, budaya, sumber pendanaan, sumber kebijakan daerah, kemitraan. Apakah ada misalnya kaitannya dengan kekuatannya daerah mewajibkan seluruh anak usia SD harus masuk sekolah? Nah, itu kan berarti kekuatan itu. Kemudian, yang berikutnya, Bapak-Ibu tuliskan adalah bagaimana kondisi peserta didiknya. Apakah secara umum itu misalnya ini peserta didiknya jumlahnya sangat banyak atau sedikit atau bagaimana misalnya perbandingan pemeluk katoliknya dengan yang lainnya, misalnya gitu. Lalu, gurunya, jumlah gurunya berapa? Ini dituliskan. Kemudian, apakah semuanya kalau itu negeri, pegawai negeri atau guru kontrak kebanyakan atau kemudian cukup apa tidak? Sarana-prasarananya untuk pendidikan agama katolik bagaimana? Apakah ada ruang kelas khusus atau tidak? Apakah ada tempat ibadat khusus atau tidak? Nah, ini yang nanti poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini yang dituliskan tadi di kolom LK 1. Itu tadi, sebentar Bapak-Ibu. Kembali ke LK. Nah, ini harus dituliskan di sini, karakterisiknya ini tadi. Jadi nanti dituliskan masuk kekuatan, masuk kelemahan, masuk peluang, masuk ke ansaman, apakah tidak? Nah, ini poin 1 isinya itu tadi. nanti akan saya kirimkan bahannya kepada Bapak-Ibu. Karena ini di dalam modulnya belum direfesi untuk yang khas untuk agama katolik. Nah, yang kedua untuk visi, misi, tujuan, Bapak-Ibu minta kepada bagian kurikulum dituliskan saja ini visi sekolahnya apa, misinya apa, lalu tujuannya apa. Ya, gitu. Pak, siapa yang hafal visi sekolahnya? Yuk, tunjukkan diri. Saya, Pak. Saya, Pak, tahu. SMP Katolik Santa Maria I mewujudkan pribadi utuh yang unggul kasih bermartabat dan berbudaya lingkungan, Pak. Oke, itu visinya ya? Iya, Pak. Misinya? Misinya banyak, Pak. Enggak hafal, Pak. jelas itu. Karena Bapak memang tidak memahami misinya, akibatnya mengajarnya tidak sesuai dengan misi. Ya, tidak sesempurna itu, Pak. Tetapi berupaya dengan tujuan capaiannya, ya itu, Pak, yang kita terapin. Oke. Nanti rumusannya dimintakan gitu ya, Pak. Ini misinya. Lalu tujuan sekolahnya? Tahu? Lupa, Pak. Harus buka catatan dulu, Pak. Buka buku panduan, Pak. Oke, nanti buka KOSP-nya sekolah, ya ini. Satu menitakan. Lalu tugas Bapak-Ibu adalah merefleks ini. Apakah tulisan refleksi tentang keselarahan visi, misi, dan tujuan tadi? ini sudah sejalan dengan profil belajar Pancasila atau belum. gitu ya, ini. Jadi, tolong direfleksikan. Jadi, tugas Bapak-Ibu merefleksikan visi, misi, tujuan. gitu ya. Oke. Kemudian, oh, ini tadi yang saya jelaskan tadi, komponen-komponen yang dianalisis tadi, kondisi lingkungan satuan pendidikan, lingkungan itu berarti yang berkaitan dengan tadi, bagian kiri, tadi ada kondisi alam, ya, ini. Ini. diisikan ini ya. Satu, tadi lingkungan alam. Lingkungan alam. Dua, lingkungan sosial. Kemudian, lingkungan budaya, Pak. Ya, lingkungan, itu masuk sosial budaya saja, Pak, ini. Oh, ya. Kemudian tadi, sumber pendanaan. kebijakan. Yang kedua, sumber pendanaan, Pak. Enggak masuk. Kemudian di sini, sumber pendanaan. Kebijakan daerah. Sistem dan kebijakan daerah. Keempat, kemitraan, Pak. Ya, kemudian kemitraan. Nah, sudah. Sudah. Pintar ini, Bapak-Ibu. Kemudian. dituliskan satu linea, satu linea, ya. Nah, itu nanti setelah dianalisis, itu masukkan di situ bagian itu tadi kekuatannya apa, kelemahannya apa, peluangnya apa, ansamannya apa. Nah, untuk yang ini, nanti Bapak-Ibu melihat juga tadi berkaitan juga dengan satu kondisi kondisi siapa, peserta didik. Yang kedua, guru dan tenaga kependidikan. pendidikan. Yang ketiga, sarana prasarana. Sarana prasarana. Prasarana. Tetapi juga melihat tadi kekuatan dan kelemahannya katanya dengan lingkungan. lingkungan belajar. Lingkungan yang tadi, Pak, yang lingkungan yang sudah kita lihat di bagian nomor tiga tadi, dimasukkan juga kekuatan kelemahannya. Misalnya, Azam, mungkin pendanaannya hanya mengandalkan pada SVP. Itu masuk kekuatan atau kelemahan. Kan bisa begitu, Pak. Misalnya. Demikian, Bapak-Ibu. untuk tugas hari ini mengisi LK 1A dan 1B. Nah, ketika ini dianalisi semuanya menjadi dasar kurkulum satuan pendidikan. Begitu, Bapak-Ibu. Jadi, kalau mau lengkap memang ini, Bapak-Ibu, untuk bisa menyusun KOSP, 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 ini adalah nanti jadinya seperti ini, Bapak-Ibu. sekolah, ini berada di mana, peserah didik, mengalami penurunan atau kenaikan, bagaimana kelulusannya, tantangannya, yang lain apa, analisis kebijakannya tadi, menggunakan ketentuan yang mana, program daerahnya apa, aset sumber daya alamnya apa, haja, sumber daya manusianya, ini kalau mau lengkap, dan ini bisa digambarkan dalam bentuk diagram dan tabel. Aset sosialnya, misalnya tadi, infrastrukturnya, keuangannya, gitu, ini kan perasalannya, keuangannya, tidak usah sampai ke rekomendasi. Tetapi, Bapak-Ibu, tidak perlu menyusun secara sempurna seperti ini, cukup mengisi tabel LK1 A dan 1 B. Sampai di sini, yang mau bertanya, boleh melambikan tangan. Pak Petrus Tamsa. Baik, terima kasih, Pak, atas kesempatannya. Agak banyak, nggak apa-apa ya, Pak, karena menyimak, ya Pak. Yang pertama terkait soal LK1A, soal KOSP, ya Pak. Kan wawannya dari WAKKUL, ya Pak. Nah, data-datanya kan ada di sekolah, mungkin hari ini mungkin, mohon waktu, penyelesaiannya kan nggak bisa hari ini, ya Pak, ya Pak. Mungkin besok, ya Pak. Lalu, kemudian KOSP yang digunakan, ini kan yang saat ini, ya Pak, ya. Tahun 2023, ya Pak, ya. Ya, betul. Oke, lalu itu yang pertamanya, memastikan saja, lalu kemudian yang kedua terkait soal LK1B, ya Pak. Ya. Ini menyangkut soal ini, ini yang, berarti yang kita cantumkan kan hanya CP, ya Pak, ya Pak, CP dalam satu semester, ya. potongan CP, ya. Potongan CP, ya. Oke. Lalu, kemudian yang kedua terkait soal proyek profil Pancasila, ini Pak, KO kurikulernya. Ini yang kita angkat, berarti yang kita sajikan adalah produknya, ya Pak, yang akan kita lakukan, bukan materinya, Bukan produknya, Pak, judulnya, judul proyeknya, Pak. Ya, judul proyeknya maksudnya. Jadi artinya, kalau saat ini, kebetulan di sekolah saya, kan sudah masuk tema dua. Pak, nah itu soal keberitaan. Bukan temanya. Oke. Jadi misalnya judulnya apa? Tema dua judulnya apa? Kalau kami yang kebetulan ini, proyeknya itu kunjungan ke, apa, Pondok Kesanren. Apakah begitu, Pak? Ya itu kan ada judulnya sendiri, masa kunjungan gitu. Oh, berarti tema ini ya, tema besar dari P5 itu ya, Pak, ya? Ya iya, judulnya apa gitu, Pak. Kan misalnya, Periman dan Pertakuan misalnya. Misalnya, aksi sosial, toleransi beragama, kan bisa begitu judulnya, kan. Gitu. Oh, oke, oke. Kalau kami itu bersaudara dalam perbedaan, begitu kan? Ya, nggak apa-apa. Bersaudara dalam perbedaan, itu maksudnya, kemudian itu menjadi bagian dari, tema, kebenekaan global, kan gitu, Pak. oke, oke, paham, Pak. Oke. Lalu, berikut terakhir ini, Pak, terkait soal ekstra kulikuler. Nah, ini tadi kan kita ambil satu tingkat ya, Pak. Kalau ekstra kulikuler, terbetulkan, di sekolah kami itu banyak banget, Pak, ada 25. Kalau perjenjahan, misalnya di kelas 7 aja, itu kan dipecah beberapa yang anak-anak mengikuti ekstra, atau bagaimana yang dimaksud, Pak? Terima kasih. Ya, ditulis aja yang diikuti di kelas itu aja. Oh, berarti kita pilih jenjang ya, Pak, ya? Kelas 7 misalnya ya, Pak, ya? Ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Jadi yang kedua, harapannya untuk pengumpulan LK, 1A, 1B, diberi dispensasi, nggak hari ini ya, Pak, ya? Terima kasih. Di sepakati mungkin besok, gitu. Karena kan besok harus sudah ada perjalanan yang lain, berlanjur dari itu. Ya, soalnya hari ini kan kita nggak punya data, Pak. Terima kasih. Kecuali memang sekolahnya punya web yang bisa diakses, ya? Dari rumah. Pak Paulus, SD Cahaya Harapan. Baik, selamat siang, Bapak, Pak, Bapak Ibu semua, selamat siang. Saya ingin menanyakan terkait, Pak, kurikulum operasional Satuan Pendidikan itu di tempat saya itu menggunakan dua kurikulum. Yang pertama itu adalah kurikulum 13, yang kedua itu adalah kurikulum Merdeka. Karena ini nanti akan terkait dengan struktur kurikulumnya. Di kurikulum Merdeka dan ke tahap 13 itu strukturnya pasti akan berbeda. Nah, berarti kita memilih kurikulumnya itu harus pakai. Karena di tempat saya itu yang tahun ini baru kelas 1 dan kelas 4 itu menggunakan kurikulum Merdeka. sedangkan kelas 2, 3, 5, dan 6 itu masih menggunakan kurikulum 13. Berarti kita memilih salah satunya itu harus yang di kelas 4. Yang kurikulum Merdeka ya, karena nanti pengembangan perangkatnya berbasis pada kurikulum Merdeka, Pak. Oke, siap. Berarti saya memilih yang kelas 4, kalau begitu ya, Pak. Terima kasih. Saya hanya menanyakan itu sih, Pak. Terima kasih. Pak Sulirman. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih sempat tanya. Saya ingin tanyakan, Pak. Ini bagi khusus bagi sekolah yang belum menerapkan kurikulum Merdeka, kan dia belum ada membuat ATP dan sebagainya itu. Mungkin kalau kita yang sudah mengikuti, mungkin agak tahu alurnya, Pak. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sekolahnya belum, bagaimana, Pak? Apalagi P5. Membuat modul P5 dan sebagainya itu bagaimana, Pak? Yang belum menerapkan kurikulum Merdeka kan belum ada itu, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi, nanti sekolah yang belum menerapkan kurikulum Merdeka menjadi rancangan, gitu ya. Rancangan. Jadi, Bapak merancang saja tadi kaitannya dengan tema P5 tadi. Bapak mengajar di mana, Pak Herman? Kalau DSD saya sudah, Pak. Tapi ini nanti saya akan merubah jenjang ke SMA juga, Pak. Kalau DSD sudah kan bisa dinaikkan di jenjangnya SMA. Jadi, menjadi rancangannya. Misalnya untuk temanya tadi kan sudah saya contohkan apa, gitu. Nanti tinggal disesuaikan dengan tema di SMA, misalnya. Begitu, Pak. P5-nya. Jadi, kita hanya contoh merancang agar Bapak-Ibu paham bahwa di kurikulum Merdeka itu ada aktivitas intragurikuler dan ada aktivitas projek penguatan profil pelajar panggila dan ada ekstragurikuler. Maksudnya begitu, Pak. Lalu dipilih satu jenjang dan satu semeter saja. Jadi, tidak menyusun materi secara utuh. Tapi, itu melihat dari CP-nya kemudian di sub-CP-nya apa saja yang kemudian dipoinkan-poinkan seperti itu. Itu, Pak Irman. Ya, Pak. Kalau yang ada teman-teman yang akan nanya, misalnya mereka belum menerapkan yang berhubung mereka, Pak. Karena untuk menyusun ATP pun mereka belum tahu alurnya. Tidak usah bukan menyusun ATP-nya, tapi tadi sudah saya contohkan dari bagian-bagian mana yang kira-kira akan diselajarkan di semester itu. Itu saja. Kalau belum benar, nanti kan kita akan ada perbaikannya. Ya, Pak. Baik. Bu Meri. Baik. Selamat siang, Pak. Siang. Ada suara saya, Pak? Ada. Ada. Ya. Selamat siang, Pak. Ya. Ya. Saya sangat tertarik, Pak, berbicara berkaitan kurikulum untuk hari ini. Saya sama halnya sama seperti Pak Herman tadi. Karena saya di SMA, Pak, untuk saat ini kami belum menggunakan kurikulum Merdeka, Pak. Masih menggunakan K13. Yang mau saya tanyakan, apakah nanti ini kan untuk di Lokakarya itu kan, Pak, berkelanjutan. Ada penyusunan RPP dan apakah kami yang menerapkan kurikulum Merdeka ini wajib mengikuti kurikulum Merdeka atau yang sedang dilaksanakan di Satuan Pendidikan kami. Mohon petunjuk dan penjelasannya misalnya nanti diwajibkan, nanti kami juga mohon untuk diarahkan seperti yang disampaikan oleh Pak Herman tadi. Karena jujur, Pak, saya ini di Kalimantan Tengah, tapi sudah bagian tempat di kampungnya, dan baru mendengar yang namanya kurikulum Merdeka, belum tahu cara-caranya seperti apa, dan manti untuk selanjutnya mohon petunjuk. Terima kasih dan selamat siang. Tuhan memberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ibu, jadi sesuai dengan panduan nanti di dalam pengembangan perangkat lebih terwujud pada kurikulum Merdeka memang. Oleh karena itu nanti menjadi latihan. Oleh karena ketika nanti di SMA, sementara untuk tugas hari ini kan Pak Wibu bisa mengambil dua materi ini, dua CP ini di kelas 10 ya. Misalnya, ya sudah yang kelas 10 semester 1 sampai di sini. Kemudian ini materi yang kedua ini, misalnya materi yang kedua sampai di sini. Lalu kemudian yang Yesus Kristus misalnya ini sampai di sini. Kemudian materi yang keduanya ini misalnya gitu. Jadi sampai di sini. Dipotong saja, tapi memotongnya adalah sesuai dengan perasa yang punya makna ya. Ini Bapak-Ibu. berarti ini kan sebenarnya kalau di dalam kurikulum 2013 ini kan merupakan KI-nya gitu. Nah, KI-nya ini KD-nya Bapak-Ibu diminta memotong sendiri, memilah sendiri gitu. Begitu Bapak-Ibu. itu yang nanti dituangkan di materi intrakurikuler. Sementara itu ada dulu nanti untuk tugas hari ini gitu. Begitu Bu Meri. Ya, terima kasih banyak Bapak. Ya, oke. Pak Krishna, Ibu. Apa-apa Pak? Apa-apa? Ibu. Ya, baik. Terima kasih Pak. Kalau saya menyimak dari apa yang telah dijelaskan oleh Bapak dalam LK-1B tadi, di mana di sana kita menyusun intrakurikuler, kaukulikuler, dan juga ekstrakurikuler. yang saya tanyakan, apakah LK-1B ini hampir sama dengan kita menyusun program semester pada tingkat sekolah? Seperti itu Pak. Terima kasih. LK-1B. Ya, 1B. Bentar-bentar. Apakah generasi dari itu Pak? Ya, itu kan sama Bu. Hanya memang di tidak sama persis ya. Ada isian-isiannya yang lainnya gitu. Sudah ada komponen-komponen yang kemudian ada isian-isian lainnya. Itu yang saya sampaikan katanya dengan proses itu. jadi gunakan LK itu haja untuk tugas ini nanti bagaimana itu akan tersusun pada program semester atau program tahunan di sekolah itu punya format yang berbeda karena tiap-tiap sekolah punya aturannya sendiri. Begitu Bu. Baik, terima kasih Pak penjelasan. Ya, Pak Saud, Pak Saud, Pak Saud, Oke Pak, terima kasih. Saya tadi sudah mendengarkan dengan baik bagaimana keluhan dan pendapat teman-teman sekalian mahasiswa. Saya hanya ingin menyampaikan apa Pak, sesuatu berhubungan dengan IKM ini, kurikulum Merdeka ini. Setahu saya, atau tidak tahu ya di tempat yang lain, setahu saya, bahwa tahun ajaran 2023-2024 itu seluruh satuan pendidikan di sekolah yang ada di Indonesia ini sudah harus menerapkan kurikulum Merdeka walaupun masih ada tahap-tahapnya. Kalau seandainya di SD itu sudah diutamakan dulu kelas 1 dan kelas 4. Kalau contohnya di Kabupaten kami tutupan Uli Utara baik itu contohnya SD, SMP, dan SMA itu sudah menggunakan kurikulum Merdeka. itu yang pertama. Tidak tahu di KE, di provinsi lain atau di kabupaten lain. Tidak tahu saya, Pak, mengenai hal itu. Lalu yang berikutnya, Pak, mengenai tadi LK1B, yaitu tentang bagaimana kita menyusun seperti menyusun program atau materi-materi yang kita ajarkan di semester 1 dan semester 2. Seperti ini, Pak, kalau dari beban kurikulum yang ada di Satuan Pendidikan di mana saya mengajar yaitu SD Swasta Santa Lucia seborong-borong, itu pendidikan agama katolik itu kami buat itu adalah 4 JP. Tetapi tadi dari arahan Bapak itu kan 3 JP. Walaupun sebenarnya pemerintah memberikan kebebasan tergantung Satuan Pendidikan bagaimana mengelolanya. Berarti bagaimana ini, Pak, dalam hal ini apakah saya akan mengikuti apa yang ada di sekolah saya atau mengikuti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Terima kasih. Hanya itu, Pak. yang saya jelaskan ada sesuai dengan struktur yang ada di dalam dokumen kurikulum merdeka kaitannya dengan regulasinya. Oh ya, Pak. Kemudian sekolah mengambil langkah yang lain menambah jumlah JP gitu itu soal lain lagi gitu. Oh ya, Pak. Sementara Bapak-Bapak Ibu semuanya ikuti aja untuk seluruh kurikulum yang umum dulu gitu, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau nanti di sekolah akan ada tambahan itu soal lain lagi. Oh, oke, Pak. Terima kasih, Pak. Pak T. 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 Mungkin begini. Selamat siang, Romo. Menjelaskan aja. Selamat siang, seri saya. Selamat siang, Romo. Proses kita akan proses menggunakan kurikulum merdeka. Sekalipun di sekolah-sekolah Bapak-Ibu belum menggunakan kurikulum merdeka. Justru ini pembelajaran kurikulum merdeka secara bersama-sama. Contoh-contoh yang nanti ke depan akan kita gunakan, kita lebih menggunakan proses pembelajaran berdasarkan langkah-langkah kita. Jadi, tidak didasarkan pada pengalaman belajar Bapak-Ibu di masing-masing sekolah. Jadi, masing-masing mungkin punya cara strategi dalam kurikulum merdekanya sendiri. Tadi, seperti yang terakhir, ada 4 CP, ada 3. Kemudian, masing-masing sekolah mungkin ada yang belum menjalankan. Mungkin kita akan menggunakan justru belajar ini untuk belajar menggunakan. Jadi, bukan sekali lagi tidak berbasis kurikulum 13. Kita justru mau belajar dengan kurikulum merdeka. Maka nanti bersama dosen di masing-masing di masing-masing menggunakan kita belajar kurikulum merdeka ini. Dipahami ya? Ini nanti langkah-langkahnya kita menganalisis. Kalau belum, justru karena nanti kita akan belajar betul dari awal. Dari, katakanlah, tadi Pak Atis sudah menjelaskan bagaimana pembagian JP-JP-nya nanti seperti apa. Tapi, itu kan bagian awal. Sebenarnya, proses pembelajaran kita secara kurikuler, itu akan hilang. Suaranya hilang ya? Bersihnya si minyak rumuh. Mulai jadi capihan pembelajaran masing-masing orang. Bersampian pembelajaran Halo? Suara hilang. Suaranya hilang, sempat hilang rumuh. Putus, 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 putus suaranya. Sekarang gimana? Sudah bagus rumuh. Sudah bagus rumuh. Sudah bagus. Sudah mulai ya? Sorry, maaf. Jadi, saya nyamotong sebentar aja. Justru kita akan belajar tahap demi tahap dari capihan pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran, menjadi alur tujuan pembelajaran, menjadi kriteria ketercapaian, menjadi nanti bagaimana itu menjadi pokok-pokok bahasan sampai nanti kita sampai menjadi yang namanya apa ini yang namanya. Modul. Modul, Roma. Modul. Ya, senyal Roma gak keputus-putusnya. Enggak jelas, Roma. Ya, tadi nyambung Roma. Modul ajar. Jangan, kami belum, kami belum gak apa-apa. Kita belajar justru. Terima kasih. Ramah. Oke, mungkin atau mungkin gini ya, saya kalau nanti lihat alur, mungkin kalau saya ada alur untuk hanya bantuan. Kalau bantuan aja. promo perlampuan. Yang dulu kita buat. Tadi putus-putus ya. Monggo Pak Ati, lanjut dulu Pak Ati. Tadi sampai tanya jawab, Pak Odo silakan kalau ada pertanyaan. Pak Odo. Oke, baik. Terima kasih Pak. ada yang saya pakai kan di LK1, Pak. LK1 bagian B itu tadi ada mengatakan KOP.